Alhamdulillah Terima kasih kepada Saudari Windarti Semoga Allah SWT menampakkan taufik idahi Dan juga memudahkan kehamilannya Serta menjadikan putera yang Ada dalam kandungannya kelak menjadi putera yang Salih dan soleha Allah SWT Mewajibkan Puasa atas seluruh kaum muslimin Kaum mu'minin yang memiliki Kemampuan untuk berpuasa Dan memberikan keringanan Kepada orang yang tidak mampu berpuasa Baik karena sakit atau musafir Sedangkan kita tahu bahwa Kehamilan itu bukan penyakit Wanita yang hamil itu Tidak sedang menderita sakit Bahkan sebaliknya dia sedang mendapatkan Karunia dari Allah SWT Kenikmatan Yaitu diberi kepercayaan untuk Mengandung, untuk hamil Yang kelah akan mendapatkan anak keturunan Sehingga idealnya Kalau memang mampu Tidak terganggu kesehatannya Maka dia tetap wajib berpuasa Namun kalau dikhawatirkan Maka dia boleh tidak puasa dengan ketentuan Mengkodok di lain hari Atau kalau tidak bisa mengkodok Maka membayar fit Yaitu memberi makan satu orang miskin Dari setiap hari yang ditinggalkan Namun tentu Keputusan mengatakan Tidak bisa Tidak mampu itu Bukan hanya Berdasarkan asumsi pribadi Atau hanya berdasarkan Was-was saja Kekhawatiran yang berlebih-lebih Tetapi itu harus didasarkan Pada keterangan Ahli Konsultasikan kondisi anda Kepada Ahli kandungan Dokter kandungan Yang kemeten Muslim Kemudian Bertakau kepada Allah Kalau memang menurut Penjelasan Dan Observasi dokter tersebut Anda Tidak boleh berpuasa Atau disarankan Atau tidak berpuasa Karena mengkhawatirkan Kesehatan anda Kesehatan jenin anda Maka anda boleh tidak puasa Namun kalau Menurut keterangan dokter Anda tidak mengapa berpuasa Apalagi di zaman sekarang Sudah banyak produksi-produksi Suplemen yang dapat anda konsumsi Untuk Menjaga kecukupan gizi anda Ketika anda berpuasa Sehingga tidak mengancam Tidak mengganggu Kesehatan jenin anda Maka Anda tetap berwajib Untuk berkewajiban Untuk berpuasa Ketika itu Segera konsultasikan Dengan tenaga ahli Dokter kehamilan Dokter kandungan Yang kompeten Muslim Yang bertakwa Dan kemudian Berdasarkan Rekomendasi dari dokter tersebut Anda menentukan sikap Apakah tetap berpuasa Atau Menghentikan puasa anda Wallah ta'ala Alam Selamat menikmati